akan berhenti di usia 37 tahun di pangkat mayor kemudian masuk ke dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta bahwa yang mulia Bapak Presiden ada situasi dan ini dilakukan oleh Oknum yang mengatasnamakan pemerintahan yang kemudian juga mengait-ngaitkan dengan Bapak Presiden bukan hanya kedaulatan dan kehormatan partai kita atau eksistensi partai kita yang dipertaruhkan tetapi juga sebenarnya masa depan demokrasi di Indonesia Ketua Umum Partai Demokrat Akus Harimurti Yudhoyono AHY kembali melakukan kunjungan kerja di Surabaya pada Sabtu 19 Februari 2022 dalam rangkaian pungker kali ini AHY juga berkunjung dan silaturahmi ke kantor Tribun Jatim Network di Jalan Rungkut Industri 3 nomor 6870 Rungkut Tengah Kecamatan Gunung Anyang kehadiran AHY didampingi jajaran pengurus DPP Demokrat dan DPD Demokrat Jatim diantaranya Sekjen Tengku Rifki Harsha Pendahara Umum Renville Antonio Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak dan sejumlah fungsionaris partai lainnya terima kasih atas terima kasih atas kunjungannya di kamar kami di harian surya sekaligus di Tribun Jatim Network jadi setuju saya maka Rokal menjaga Indonesia Jawi potret Rokal dengan pemberitaan yang faktual dan aktual dengan analisa yang tajam maka itu bisa memberikan gambaran real tentang kondisi masyarakat kita terima kasih Pak AHY belum kita menunggu ruang potret saya ingin menyambarkan tanggungan ikan gabus ikan sepat biar tak stres mari berseloran ahayi tokoh muda berbakat bolak-balik digoyang tetap tokoh ada lagi satu lagi Pak juiz mangga dicamur tomat tomat merah dan kemulu partai demokat moga tetap merakyat jangan hanya akurkan jelan pemiru kunjungan AHY ke Tribun Jatim Network ini diisi dengan diskusi bersama awak redaksi juga bincang podcast bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network yang juga pemimpin redaksi harian surya Febi Mahendra Putra agenda kegiatan mantan komandan Komando Satuan Tugas Bersama Kogasma DPP Partai Demokrat selama berkunjung ditayangkan di sejumlah portal Tribun Jatim Network 3, 2, 1 Tribuners bertemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra Direktur Pemberitaan Tribun Network sore ini saya kedatangan tamu istimewan jauh dari Jakarta bertemu dengan saya di Surabaya yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau sering dipanggil Mas AHY beliau adalah ketua umum DPP Partai Demokrat nah ini adalah sesuatu yang luar biasa karena kebetulan beliau lagi berkunjung ke wilayah sejarah timur utamanya Surabaya saya akan sahabat beliau Assalamualaikum Mas AHY Waalaikumsalam apa kabar Pak Febi luar biasa Mas Agus ini meskipun kesana kemari tetapi kelihatan tetap segar ini Mas Mas apa Mas ini Mas resepnya supaya di tengah situasi pandemi belum kelar Mas AHY harus melakukan suatu movement kemana-mana untuk menyapa para kader tapi tetap dalam kondisi fresh bisa diceritakan Mas rahasianya ini apa ini sebetulnya gak ada rahasia Mas Febi yang jelas saya berupaya untuk terus mencari kesimbangan dalam kehidupan dan dalam kegiatan sehari-hari tentu kalau berbicara pekerjaan tugas gak ada habisnya 24 jam itu rasanya kurang karena pagi siang sore malam itu selalu ada pekerjaan seringkali juga dadakan namanya juga dalam dunia politik ya seringkali isu itu berkembang tengah malam baru dibahas sampai dengan dini hari sedangkan pagi sudah harus mengambil keputusan jadi cukup cukup dinamis oleh karena itu saya sendiri berupaya walaupun sesibuk apapun saya ingin juga tetap berolahraga ya saya lihat karena saya aktif berolahraga termasuk saya pernah lihat Mas Ahaye juga berolahraga pakai kayak rompi gitu mas apa itu mas ya beberapa saat yang lalu banyak yang bertanya itu rompi apa sampai viral kesana-kesini sebetulnya itu adalah rompi yang memang didesain untuk latihan jadi disebut sebagai weighted body fast kalau kita menggunakan rompi itu dengan pemberat jadi kurang lebih 10 sampai 15 kilo 15 kilo kurang lebih 10 sampai 15 kilo kalau kita berjalan dengan durasi dan jarak yang sama dengan kalau kita tanpa beban tadi maka sebenarnya kita sudah membakar lebih banyak kalori jadi kalau kita yang tidak punya waktu banyak untuk berolahraga menurut saya jadi efisien karena dalam waktu 1 jam membakar lebih banyak kalori dibandingkan tanpa beban tadi itu fungsinya salah satunya itu mas Ahaye beberapa waktu yang lalu banyak survei menyebutkan bahwa sejumlah tokoh punya kans untuk menjadi presiden tahun 2002 bulan dan diantaranya adalah mas Ahaye bagaimana mas Ahaye melihat berbagai survei ini yang memberi satu warna bahwa Anda adalah tokoh muda yang punya peluang kuat untuk menjadi calon presiden tahun 2024 Mas Ahaye ya saya pertama bersyukur jika mendapatkan paling tidak respons yang cukup positif dari berbagai kalangan masyarakat dan satu nafas dengan itu artinya ada yang memiliki harapan bahwa hadir sejumlah alternatif kepemimpinan di tingkat nasional pada tahun 2024 tentu kita tahu ada sejumlah nama tokoh yang juga sudah malang melintang di dunia politik dengan rekam jejak masing-masing lalu ada juga nama Ahaye yang dianggap newcomer paling terakhir masuk ke politik nasional tetapi saya juga melihat ini adalah sebuah realitas dimana masyarakat Indonesia juga tentu selalu memiliki harapan agar lebih bervariasi jangan sampai seolah-olah 270 juta penduduk Indonesia itu yang hadir sebagai kandidat lo lagi lo lagi nah artinya adalah harapan kalau bisa ada tokoh-tokoh lain figur-figur lain yang kira-kira juga memiliki kapasitas memiliki komitmen dan juga bisa menyampaikan gagasan-gagasannya untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia ke depan nah memang mas Ebi makin hari ataupun semakin kita menuju lebih dekat ke 2024 pastinya akan semakin hangat dan semakin dinamis tetapi yang tidak boleh kita lupakan kendati masing-masing berupaya berhtiar untuk meningkatkan elektabilitas lebih dekat dengan masyarakat dan juga menyampaikan pikiran-pikiran termasuk visi dan gagasannya tetapi realitas politik dan pemilu di Indonesia ini mempersyaratkan adanya presidential threshold 20% nah inilah menjadi tantangan yang luar biasa karena tidak mudah tidak mudah bagi partai untuk mendapatkan 20% jadi ada juga tokoh-tokoh yang elektabilitasnya tinggi tapi tidak punya partai betul mau menggunakan kendaraan mana sebaliknya ada pemimpin-pemimpin parpol yang juga hari ini masih terus berjuang untuk meningkatkan elektabilitasnya nah saya juga memahami dan terus menyadari itulah dua ikhtiar itu yang harus saya lakukan sebagai ketua umum partai demokrat pertama meningkatkan elektabilitas partai dan juga untuk mencari kawan kira-kira siapa yang paling baik untuk berkoalisi mas Agus sebenarnya saya ini dari dulu itu kepingin menyalaikan satu hal ini bikin saya penasaran sampai sekarang dan saya tidak pernah menemukan jawaban yang memuaskan mengapa mas Agus resign dari TNI hanya untuk menjadi calon gubernur DKI mas ini yang saya ingin selalu bertanya kalau ketemu mas Agus bisa diceritakan mas gimana mas ya pertama Mas Ebi kita seringkali tidak bisa merencanakan kehidupan kita dengan planning yang kita yakini pasti akan kita lewati begitu ya artinya tahapan-tahapan itu tidak bisa kita bayangkan dan kita persiapkan sebelumnya nah saya melihat setelah saya melihat setelah melewati ini semua kalau saya melihat ke belakang justru 2016 2017 itu menjadi momentum dalam kehidupan saya jadi kalau ada yang mengatakan mengapa sih di usia yang relatif muda katanya punya masa depan karir militer yang cemerlang dengan rekan jejak yang saya miliki juga kok seolah-olah buru-buru keluar masuk ke dunia politik apa yang dikejar jadi memang sebenarnya saya tidak pernah mendesain dalam perjalanan karir akan berhenti di usia 37 tahun di pangkat mayor kemudian masuk ke dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak mungkin saya bisa rencanakan itu tetapi ternyata ada sebuah momentum ada sebuah peristiwa besar di Jakarta ketika itu dan kemudian saya juga tergerak saya tidak tahu kekuatan Allah yang jelas karena saya juga telah beristikhorah ketika itu yang jelas itu adalah pilihan murni dari saya pribadi jadi Mas Ahaya sendiri yang menentukan tidak ada pihak lain yang mencoba untuk melakukan pressure gak ya tidak ada ada yang mengatakan kok dipaksa oleh Pak SBY tidak pernah seorang orang tua itu gak mungkin ingin anaknya sengsara ataupun memaksakan sesuatu yang jelas justru Pak SBY bertanya kepada saya ada situasi seperti ini ada harapan masyarakat termasuk waktu itu disampaikan oleh sejumlah partai politik dari Partai Demokrat PKB ketika itu P3 dan juga PAN yang meminta saya untuk masuk ke dalam gelanggang tetapi konsekuensinya tidak main-main karena saya harus melepaskan seragam dan ketika saya sudah keluar dari TNI tidak mungkin saya kembali lagi ini sebuah keputusan yang besar itulah makanya seperti Mas SBY ini banyak sekali yang masih bertanya sampai sekarang kok bisa meninggalkan sesuatu yang besar seperti itu atau mengambil keputusan yang besar dan bagaimana langkah selanjutnya saya mengatakan kalau saya melihat itu sebagai sebuah kekalahan maka mungkin akhirnya saya menyesal tetapi saya melihat apa yang saya alami di pemilihan Gubernur Jakarta itu sebagai sebuah pelajaran paling berharga dan bahkan saya anggap sebagai kawah candra di muka saya dalam dunia politik sehingga saya justru bersyukur atas apa yang terjadi karena saya bisa mengambil banyak hikmahnya karena setelah itu saya juga berusaha untuk segera bangkit dan justru membuka ruang yang lebih luas lagi bukan hanya di Jakarta tetapi saya ingin keliling ke berbagai daerah mendengarkan aspirasi masyarakat dari Aceh sampai dengan Papua nah ini semua modal dan ini tidak bisa tanpa proses yang saya lalui tetapi juga saya merasa perlu adanya percepatan atau lompatan-lompatan karena kalau ingin mencapai tujuan yang besar tidak boleh hanya mengikuti alur yang yang konvensional yang biasa-biasa saja saya harus melakukan lompatan-lompatan percepatan-percepatan itu ya jadi sekali lagi jadi no regrets tidak ada penyesalan ya Pak tidak ada penyesalan Mas Agus Anda menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sudah 2 tahun ini ketika menjadi Ketua Umum sebuah partai yang luar biasa ini apa perasaan atau sesuatu yang paling menjadi pelajaran buat Anda selama 2 tahun memimpin Partai Demokrat ya bahwa pelajarannya banyak sekali tapi saya kalau boleh menyampaikan dalam podcast ini pertama bahwa tidak bisa melihat segala sesuatunya hitam dan putih organisasi ini besar kompleks dan berasal ataupun berisi orang-orang yang juga memiliki berbagai kepentingan dan cita-cita jadi tentu kita harus hadir bukan hanya dengan leadership skills dan managerial skills gitu ya tetapi juga dengan wisdom dengan kedewasaan dan kebijaksanaan nah saya dianggap mungkin paling muda dibandingkan pemimpin-pemimpin partai politik yang lainnya oleh karena itu saya sendiri juga terus belajar untuk menggunakan wisdom saya dalam mengambil keputusan pemimpin itu kan bisnisnya adalah mengambil keputusan mas baby dan dalam mengambil keputusan itu hati kita sunyi karena tidak lagi kita bisa bertanya kepada yang lainnya ketika kita harus mengambil keputusan tanggung jawab itu ya harus kita ambil gak bisa kita salah mengambil keputusan kita menyalahkan yang lain saya mendengarkan dari semua pihak disini ada sekjen saya ada bendara umum saya ada teman-teman yang lain saya minta pendapat masukan dan pertimbangan-pertimbangan tetapi pada akhirnya keputusan harus saya ambil sendiri dan itu juga harus saya bertanggung jawabkan lahir batin dan dunia akhirat oleh karena itu tentu saya harus terus melengkapi diri dengan kedewasaan dengan kebijaksanaan tapi juga dengan pengalaman dan wawasan dan itu sekali lagi butuh proses butuh jam terbang nah yang jelas karena saya ingin belajar cepat saya harus melakukan hal-hal yang diluar dari kebiasaan gak boleh hanya mengikuti sebuah trend yang rutin reguler karena kalau itu ya bagus-bagus saja akan maju juga tetapi lambat saya ingin lebih cepat ingin-ingin lebih progresif dan itu yang harus kita lakukan dan yang terakhir tentu berbicara memimpin partai besar ini kita selalu dihadapkan pada target-target pencapaian seringkali itu kan menjadi beban tersendiri karena ekspektasi kader yang luar biasa sedangkan kita tahu tantangan dan ujiannya gak sederhana Mas Hebi mengikuti atau tahun kemarin kita di obrak-abrik ada upaya untuk mengambil alih ke pemimpinan partai demokrat secara inkonstitusional dengan KLB abal-abal yang dilakukan oleh itu menurut Mas Ahaye sebagai guncangan terbesar selama 2 tahun ini atau ada lagi Mas? menurut saya itulah yang terbesar ya itu adalah ujian yang penting saya tidak melihat itu sebagai hal yang biasa karena pertama ini berasal dari luar oleh yang menamakan atau mengaku dirinya sebagai aktor kekuasaan jadi cara-cara yang digunakan juga tentunya sangat melabrak logika dan hati nurani kita nah tetapi Mas Ebi justru saya bersyukur karena mendapatkan ujian seperti itu seperti kita memiliki common enemy musuh bersama dari luar bangsa bersatu biasanya kalau ada musuh bersama jadi lebih solid gitu ya partai juga begitu makin solid makin kompak makin berani untuk mengatakan bahwa kita ini membela hak kita dan kalau kita di obrak-abrik bukan hanya kedaulatan dan kehormatan partai kita atau eksistensi partai kita yang dipertaruhkan tetapi juga sebenarnya masa depan demokrasi di Indonesia nah inilah Mas Ebi saya justru bersyukur yang kedua bukan hanya internal lebih kompak saya mendapatkan atau demokrat mendapatkan simpati yang luar biasa mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat dari para tokoh ya kan kemudian juga pemuka agama tokoh masyarakat media LSM para aktivis anak-anak muda termasuk partai-partai politik sahabat yang mereka melihat ini udah gak bener ini keterlaluan ini ini kalau demokrat gampang aja disikat seperti itu apalagi partai yang lain yang kedua demokrasi kita bagaimana ke depan kalau kemudian organisasi partai politik bisa di obrak-abrik begitu saja kami berusaha untuk meyakinkan diri kami kalau bukan kita sendiri siapa lagi dan tentunya bermohon kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam perjuangan menegakkan demokrasi ini mas Ahaye apakah sebelumnya mas Ahaye punya feel berkait dengan upaya untuk merebut kekuasaan secara inskontisional dari luar itu punya feel gak saya gak membayangkan sebelumnya karena saya anggap biasanya kalau riak-riak organisasi itu biasa semua partai mengalami itu partai demokrat juga ya dalam setiap penggalan atau perjalanannya selalu saja tetapi sifatnya internal nah ini luar biasa karena eksternal dan dalam lingkar kekuasaan menggunakan kekuasaan politik pengaruh politik dan juga uang untuk mengancam atau membajak nah ini perilaku yang sangat buruk bayangkan seorang KSP ya melakukan hal itu dipertontonkan didemonstrasikan tanpa malu lah terus kita dianggap tidak ada semua ini nah masyarakat kan gak bisa diperdaya begitu saja jadi sebetulnya kami kemudian melihat yang begini-begini mungkin Tuhan berikan ujian kepada kita sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa jika demokrasi tidak kita rawat tidak kita perjuangkan kemudian suatu saat kita bisa hidup dalam kegelapan nah media saya juga sering bicara dengan teman-teman media mari kita berjuang bersama karena media seperti halnya dengan partai politik adalah pilar demokrasi mari kita terus bersuara secara kuat gitu ya solid dengan argumentasi tapi juga faktual karena hanya dengan itu kita bisa merawat semua yang telah kita perjuangkan sejak reformasi jangan sampai kita balik lagi mas kembali ke zaman dimana kita takut berbicara ada sedikit yang dianggapnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh negara siapapun yang mengatasnamakan negara kemudian kita bisa dibombardir bisa dibubarkan bisa dipecah belah yang kayak begitu-begitu nah ini jangan sampai lah kita mundur lagi ke masa-masa gelap itu Mas Ahye apakah menurut Anda tantangan ini akan terus ada nanti ke depan macam kayak gini nih ya saya melihat ini dan saya telah mengingatkan kepada seluruh jajaran seluruh kader kita anggap ini sebagai bahaya laten oh jadi masih nanti akan muncul lagi muncul lagi gitu saya lebih baik merasa kita harus tetap puas pada jangan pernah lengah karena yang namanya begini-begini bisa saja datang lagi tetapi karena kita sudah punya pengalaman dan pengalaman itu adalah guru paling berharga mudah-mudahan kalau ada lagi yang begitu-begitu kita jauh lebih siap jadi kalau kita kemarin bisa sukses dan memenangkan itu baik secara politik maupun hukum sosial dan hukum maka insyaallah Mas Febi kita selalu berihtiar dan bermohon kepada yang maha kuasa kita bisa lebih siap dan bisa lebih kuat lagi Mas Ahye saya ingin tanya sejauh ini hubungan Mas Ahye dengan Presiden Jokowi bagaimana Mas? sebetulnya hubungan kami baik-baik saja jadi misalnya ketika terjadi KLB ini saya berkesempatan untuk memberikan penjelasan kepada beliau pertama kali saya menulis surat bertanya baik-baik saya punya hak untuk menulis surat beliau adalah Presiden sebagai pembina semua partai politik di tingkat nasional saya punya hak dan punya kewajiban untuk melaporkan kepada Bapak Presiden sebagai pembina para pol tadi bahwa yang mulia Bapak Presiden ada situasi dan ini dilakukan oleh Oknum yang mengatasnamakan pemerintahan yang kemudian juga mengait-ngaitkan dengan Bapak Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya kami mohon klarifikasi ini karena tidak baik kalau ini kemudian berkembang menjadi fitnah justru niat baik kami menulis surat itu agar beliau aware dengan situasi dan kemudian bisa menjelaskan ini kepada masyarakat tuas itu sebetulnya dan sekali lagi ketika itu saya mendapatkan kesempatan setelah sekian lama itu dan bisa menjelaskan secara langsung oh secara langsung jadi pernah bertemu secara langsung pernah dan menyampaikan hal itu secara gamblang secara gamblang dan beliau juga mengatakan sangat marah terhadap situasi itu beliau mengatakan tidak tahu menau dalam arti ya KSP Muldoko melakukan aksinya sendiri dan itu membuat beliau marah sebetulnya dan saya hanya menyampaikan kepada beliau Bapak kami tidak meminta lain-lain kami hanya ingin diperlakukan secara adil nah itu menjelang hari-hari sebelum akhirnya pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM waktu itu Bapak Menteri Yasona Lauli didampingi oleh Menko Pohlukam Bapak Mahfad MD akhirnya menyampaikan penolakan terhadap segala hasil KLB Deli Serdang yang dianggap ilegal dan inkonstitusional dan kami tentunya bersyukur negara pemerintah masih menudukan ini secara adil dan untuk itu kami menyampaikan apresiasi tapi tidak berhenti disitu karena si kelompok KSP Muldoko ini kemudian berupaya untuk masuk lagi ke makam agung melalui judicial review kemudian ada di PT UN yang sama sekali tidak berdasar dan kami siap dan menghadapi itu dengan dengan seksama karena kami anggap ya ini juga ujian apakah kami bisa membuktikan itu secara hukum dan kami juga sebetulnya ingin memohon kepada para penegak hukum para aparatur hukum untuk juga bisa menegakkan ini secara adil dan Alhamdulillah juga kita tahu akhirnya MA menolak itu semua PT UN juga tidak mengabulkan dan akhirnya kami juga bisa lebih yakin lagi bahwa memang keadilan masih bisa kita raih di negeri ini Mas Ahaye bisa dijelaskan enggak Mas peran Pak SBY kepada Anda dan Partai Demokrat dalam kondisi seperti saat ini Mas ya Pak SBY adalah orang tua kita semua beliau adalah mentor dan tentunya setiap saat juga ingin memberikan pengalaman dan wejangan serta nasihat yang baik untuk kita beliau memang telah memutuskan untuk keluar atau mundur dari day to day politik politik harian tetapi beliau saat ini juga masih memiliki peran sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tetapi benar-benar dalam urusan kepartaian tugas-tugas partai dan misi-misi yang harus dijalankan beliau sudah sepenuhnya memberikan tanggung menyerahkan itu kepada Ketua Umum dan pengurus yang memang telah disahkan sesuai dengan ADART nah dengan demikian kami semua merasa nyaman karena tidak ada beban lagi tetapi beliau juga tidak kemana-mana sebenarnya karena kalau kita berkonsultasi meminta masukkan advice beliau juga selalu ready untuk memberikan itu every time bisa ya bisa tentunya kita lihat situasi beliau ya kondisi beliau tetapi pada prinsipnya beliau happy dan selalu terbuka jadi ini hubungan yang sangat sehat di satu sisi tidak ibaratnya tidak melakukan intervensi tertentu yang kadangkala kan kita tahulah kalau seolah-olah ada matahari kembar itu kan bingung semuanya bingung nah justru beliau sendiri yang pertama kali dan berkali-kali mengulangi tidak ada matahari kembar di partai ini saat ini pemimpinnya adalah AHY kalau saya mengatakan itu berarti semua juga harus mengikutinya dalam arti ya jangan sampai seolah-olah ada matahari kembar seolah-olah ada faksi seolah-olah ada perbedaan-perbedaan dalam pengambilan keputusan nah dengan demikian sekali lagi saya merasa nyaman kami semua generasi penerus Partai Demokrat ini merasa nyaman tetapi juga terus membangun jalinan komunikasi yang baik dengan para senior dan pendahulu karena kita ingin yang generasi muda ini pada masuk apa semakin aktif dalam posisinya tetapi yang senior-senior juga masih kita libatkan Mas AHY bisa sedikit cerita perkembangan kesehatan Pak SPJ setelah beliau dirawat di Amerika Serikat Mas ya terima kasih Mas Bebit beliau Alhamdulillah telah menjalani operasi di Amerika Serikat beberapa saat yang lalu berhasil dengan baik dan setelah itu kembali ke tanah air saat ini masih terus dalam proses pemulihan recovery yang juga membutuhkan proses yang tidak sebentar begitu apalagi karena ini kanker harus setiap saat dikontrol dan di review dilaporkan kepada rumah sakit di Amerika Serikat untuk diketahui progresnya jadi mohon doanya dari Mas Webi dan juga masyarakat yang lainnya semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan umur panjang karena kita semua masih sangat mengharapkan ilmu nasihat dan wejangan dari beliau Mas AHY saya pernah baca bukunya Bu Ani tepak sayap itu yang menceritakan bagaimana Anda dianggap sebagai pahlawan ketika adik Anda Mas Ibas mau dilahirkan saya membaca itu jadi seolah-olah Anda disuruh pergi sendiri memberitahu keluarga bisa diceritakan Mas saat itu Mas saya sangat berkesan dengan tulisan di bagian itu bagaimana seorang AHY yang masih kecil harus membantu ibunya ketika dalam proses melahirkan bagaimana Mas ceritanya sebetulnya saya gak inget karena saya masih kecil cuman ibu suka cerita waktu itu sama rumah Ibu Ani ya intinya saya itu di usia yang masih mungkin 2 tahun setengah tapi sudah seperti anak yang memahami situasi dan mandiri tidak merepotkan tidak cengeng sehingga ketika ibu harus segera berangkat ke rumah sakit untuk menjalani proses kelahiran itu saya itu bisa sendiri aja gitu dititipkan atau intinya tidak mengganggu dan tidak merepotkan ibu lah begitu sehingga saya inilah bisa menyampaikan pesan kepada saudara pada untuk membantu ya mas proses mas ay di buku buani anda dianggap sebagai sosok yang luar biasa lah buat anda sendiri buani kayak apa sosoknya buat anda sosok yang tak tergantikan beliau adalah seorang perempuan yang tangguh makanya kita semua benar-benar kehilangan karena beliau itu sumber cahaya dalam keluarga kami sumber kebahagiaan dan begitu peduli dan tidak pernah berhenti menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada semua anggota keluarganya dan juga selalu berbuat baik untuk sesama jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal baik yang telah dilakukan oleh beliau semasa hidupnya seringkali kita tidak tahu karena banyak hal baik yang tidak disampaikan kepada kita juga tetapi setelah beliau meninggal banyak masyarakat yang menyampaikan ceritanya bahwa pernah dibantu ini dibantu itu dan saya bersyukur karena artinya beliau semasa hidupnya benar-benar bermanfaat bukan hanya untuk keluarganya tapi juga untuk masyarakat luas jadi kalau melihat peran beliau sebagai ibu negara peran beliau sebagai istri prajurit dan banyak lagi peran-peran lainnya di masyarakat tentu kita semua bisa mengambil keteladanan dari beliau ya semoga banyak lagi lahir kaum perempuan seperti ibu Ani yang tangguh dan juga selalu peduli dengan masyarakat mas Ah ini pertanyaan pamungkas terakhir ini mas Ah ini partai demokrat dan kepemimpinan anda seringkali disebut sebagai partai keluarga katanya banyak orang yang mengatakan seperti bagaimana anda menjelaskan kritik atau apa ya sorotan itulah mas ya saya pikir harus dilihat secara jernih ya pertama benar kami banyak anggota keluarga besar kami yang juga ada di partai demokrat dan kebetulan saat ini juga pada posisi yang strategis tetapi yang perlu diingat bahwa kalau berbicara partai keluarga artinya tidak ada proses demokrasi ini kan bukan seorang bapak menyerahkan tangkat kemandu kepada anaknya tanpa proses ini perlu ada kongres dihadiri dan dinyatakan sah oleh 34 ketua DPD se-Indonesia 34 provinsi 514 kabupaten dan kota kemudian juga ada di ART yang harus di pertanggung jawabkan artinya ada sebuah proses demokrasi yang kami lalui dan itulah yang membuat kami juga kokoh kalau kemarin kami tidak melalui itu maka begitu ada KLB ya rontok semuanya karena ada proses yang tidak kita jalani tapi karena semuanya kita jalani dengan tertib sesuai dengan peraturan dan ketentuan maka mau digoyang seperti apapun kami semua bisa bertestimoni bisa bersaksi bahwa semua yang kita jalankan itu demokratis dan terbuka bisa di audit oleh siapapun bukan hanya oleh kader demokrat jadi kalau ada yang menyampaikan oh ini partek keluarga menurut saya ya itulah politik selalu ada yang mencoba untuk mendowngrade kita tetapi menurut saya itu justru sebuah lecutan semangat untuk kita membuktikan boleh saya misalnya di underestimate dan lain sebagainya tetapi justru dengan pembuktian pembuktian kerja keras saja mudah-mudahan makin lama makin masyarakat juga semakin memahaminya ya ya saya pikir begitu ya mas Ahaye kami berharap mas Ahaye memberikan closing statement buat kader partai demokrat di Jawa Timur boleh di seluruh Indonesia dan kepada rakyat Indonesia closing statement mas ya terima kasih kepada segenap kader partai demokrat dimanapun berada khususnya di Jawa Timur hari ini saya berada di kota Surabaya semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di masa yang masih sulit ini pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan tekanan ekonomi yang juga belum usai mari kita tetap menjadi pejuang untuk membantu kesulitan masyarakat di sekitar kita partai demokrat ada senantiasa berkoalisi dan pro dengan rakyat oleh karena itu jangan pernah lelah untuk terus berjuang datang dengarkan dan suarakan aspirasi masyarakat begitu pula dengan upaya-upaya lainnya untuk memajukan daerah kita dan tentunya kepada segenap saudara-saudaraku masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jawa Timur yang saya cintai dan muliakan semoga juga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang makuasa Allah subhanahu wa ta'ala kita semua tegar kuat bisa menjalani kehidupan hari ke hari sehingga pada akhirnya kita semua bisa pulih dan bangkit dari pandemi dan kemudian kita bisa kembali fokus untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sekitar kita insya Allah kalau kita bersatu bersinergi berkolaborasi dan tetap memiliki harapan yang baik untuk masa depan kita kita bisa lulus ujian ini dan menjadi semakin baik terima kasih terima kasih mas Agus Harimurti Yudhoyono Tribuners kita sudah ngobrol panjang sebenarnya gak panjang tapi isinya luar biasa dengan ketua umum DPP Partai Deongo Bekat kita doakan bersama mas Ahaye dan keluarga meskipun di tengah pandemi tetap dalam kondisi sehat saya Feby Mahindra Putra pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam damai sahtera om santi santi om namo buddhaya salam kebajikan dan tentu jajah salam sehat buat kita semua selamat menikmati